Terima kasih. Saya mau nagih kos-kosan. Mana bayar? Enggak cocok jadi bapak kos nih. Kalau model begininya enggak cocok jadi bapak kos. Cocoknya apa? Jadi imam masa depan aku. Eh penonton. Biasan kalau enggak punya duit ngerayu-nerayu. Kalau punya duit tanya royal-royal kita enggak diakuin bapak kos. Pak, saya enggak punya duit pak. Gimana dong pak? Kamu enggak punya duit? Iya. Kalau enggak punya duit bilang dong. Pak, pak. Saya kan enggak punya duit. Kalau misalkan saya pinjem duit, boleh enggak pak? Orang enggak punya. Boleh enggak pak? Boleh enggak. Jadi mau minjem duit? Iya. Jangan kan duit hati juga bisa. Oke sebentar, saya pinjemin. Saya mau nagih sebelah dulu ya. Pak, pak jangan pergi jauh dari aku. Karena aku enggak bisa jauh dari kamu. Iya. Ngerayu aki-aki. Aki-aki. Bentar ya. Saya mau tagih samping dulu ya. Iya, iya. Kalau dapat duit. Kalau saya. Mau kesono kan? Iya. Gue kedalem, gue mau out. Kenapa sih masalahnya? Uy, Pike. 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 Kau sehat. Udah-udah jangan ngerayu-ngerayu. Lu tuh sama aja sama yang tadi juga ngerayu-ngerayu. Emang otaknya sama. Keliatannya. Segini, gue mau mana bayar? Bayar kosan. Pak, hari ini saya sedang dalam terlilit labil ekonomi. Saya tidak memiliki uang atau materi apapun, pak. Nanti dulu sebentar ya. Muka lu sama beton rambut lu kayak Roy Kiyoshi jadinya. Ini terlilit gue, pak. Baik kok. Walaupun saya enggak punya uang, tapi boleh enggak, pak? Apa? Saya punya barang, pak. Punya barang? Iya. Ah, barang lu paling nipu semua. Pak, ini barang berharga, pak. Boleh, pak? Mana? Coba. Boleh, pak. Daripada enggak ada duit, apa aja enggak apa-apa deh. Betul enggak? Betul enggak? Aduh, dia mau ngasih apa. Ini, pak. Ada dua hal di dueni yang paling berharga buat saya, pak. Satu ini. Satu barang ini. Yang kedua? Mantan saya, Saskia. Jadi ini. Iya, pak. Ini jadi buat saya ini. Pak, ini buat bapak. Ya, sementara saya harus mencari keringat dulu, pak. Saya harus bekerja untuk bisa menggantikan bapak. Tadulah, saya mau manggil yang sebelah sini biar enak juga. Biar ada temannya. Mau kemana, loh? Gotik? Gotik? Iya, iya. Gimana? Udah ada duitnya? Aduh, kalau masalah duit, pak. Kagak ada. Tetapi ada barang. Mau barang? Barang? Iya, barang. Udah punya? Eh, udah punya, pak. Di rumah ada barang. Iya, enggak. Ini barang. Ini. Ini saya ada. Ini. Ini ada barang, nih. Iya. Ini dikasih. Ini buat kamu, katanya. Ini dari siapa? Kok baik banget itu orang. Iya. Dari siapa? Hah? Iya, dari seseorang, lah. Dari samuan. Dari samuan. Aku buka, ya. Hah? Kaki, lo sakit, lo penang kaki, lo. Gila, nih dia. Lalu kira ngeser. Saya bantuin, bukanya bantuin. Bukan ini. Oh. Yang ini. Kamu pegangin. Aku buka, ya. Penonton. Ini dari seseorang, kotaknya bacanya kru. Aku buka, ya. Ini apaan sih? Ya, kagak tau lah. Ya, biasanya dia tukang nipu. Ya, nipu jatuhnya. Lah, kok makanan? Apaan begini? Ya Allah, ada arem-arem. Ada riz, toh lo, Tegala. Ya, satu lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi mungkin. Kok ada makanan? Kan harusnya duit gitu apa gitu loh. Harusnya sesuatu yang berharga gitu. Apa kayak duit atau apa gitu. Lagi dan lagi, males banget nih. Ya, kalau dia begini, ya lu begitu. Waduh, ini bahaya. Cuman dikasih beginian doang nih sama dia nih. Waduh. Kalau gitu saya samperin dia. Gak, aku, aku kesel, kesel. Gua sama dia. Kesel, gua. Kesel. Yakin. Kesel aja kalau ketemu sayang. Saya mau samperin dia dulu ya. Bilangin sama dia. Iya, gua kesel. Kamu cium, kecuali tangannya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar apa? Eh, orang baru juga naik. Ayo, ayo, ayo. Wah gitu. Oke. Glock thing. Iya. Dia, saya tahu, dia nggak di belakang. Di mana? Dia selalu ada di hati saya. Peggy. Makasih ya. Peggy. Apa? Kalau gotik di hati lu, kalau bunda yang merijab di mana? Dia. Dia lagi ada di kepala saya. Oke. Berbicara tentang ekstrim pacaran pada zaman saat ini. Ya sebenarnya perkembangan pacaran itu semua orang nggak ada masalah. Karena itu bagian suka sama suka. Tapi yang bermasalah, di saat dia tidak bisa mampu menempatkan pacarannya di muka umum. Itu membuat saya jengkel, tahu? Contohnya. Waktu saya berjalan pulang dari mall. Tiba-tiba ada orang pacaran di jembatan. Kesel saya. Karena apa? Hidup saya tidak pernah prestasi dalam soal asmara. Makanya saya lampiaskan aja ke dia. Saya tendang aja udah tuh. Yang lagi pacaran di jembatan. Dua. Keren. Musik. Saya tendang. Kemudian saya masih berjalan lagi. Sampai ke daratan-daratan pedalaman pemukiman. Ternyata masih aja ada pasangan yang berpacaran di pinggir-pinggir kali. Itu tambah-tambah lagi membuat saya jengkel. Tahu? Tahu. Akhirnya. Karena keselnya saya. Saya tendang lagi yang di pinggir kali. Buat. Nah. Pas saya jalan. Udah saya tendang di jembatan. Udah saya tendang di pinggir kali. Saya jalan-jalan. Eh tiba-tiba ada yang pacaran tuh. Di depan halte bus. Saya gak berani tendang. Kenapa? Karena yang pacaran. Raffi Ahmad sama Ayu Ting Ting. Masa. Masa temen sendiri saya tendang. Nanti kalau saya tendang. Sama aja lu. Kan ketemunya di halte bus Jakarta Depok kok. Iya. Semoga anda bisa menjadi laki-laki yang tidak monoton. Bagus. Amin. Oke. Mengisah-mengisah tentang pacaran. Akhirnya terinspirasi dari kisah saya. Maaf ya. Aku bukannya nyinggung yang lalu. Waktu saya dulu masih ada hubungan. Kisah Asmara dengan Saskia. Apa? Lu gak cocok. Lu tuh buah sama dia tuh bukan kisah Asmara. Lu kisah apa? Lu tuh kisah penipuan. Gak apa-apa. Semoga saya bisa menjadi contoh. Pria siapapun apabila sudah tidak berhubungan lagi. Jangan pernah menyerang seseorang yang pernah kamu cintai. Saskia itu kan. Maaf ya. Rumahnya di Cikarang. Cikarang itu sama tempat pelahiran saya juga. Di sana itu tempat pedalaman. Pedesaan. Jadi saya sering antri dia. Kalau habis nyanyi. Dulu kan dia nyanyi dari panggung ke panggung gitu kan. Masih saya anterin. Saya anterin sambil ngobrol-ngobrol kisah Asmara. Kan di kampung itu masih banyak tuh tempat-tempat yang serem dan angker. Tiba-tiba saya lewat jembatan ini nih. Ada si Manis. Jembatan ini angker. Si Manis. Ada kan jam 10 tiap malam ratingnya nomor 1. Tiba-tiba ada di jembatan ada seorang kakek-kakek. Saya lewat. Permisi ya kek. Saskia udah takut. Haa eneng takut. Bukan AA. Bukan AA panggil. Papi. Oh itu kan masih pacaran. Oh belum. Oh iya iya. A eneng takut ha. Udah tenang aja. Kek. Misi ya kek. Akhirnya saya kasih tau. Iya. Silahkan lewat. Yang penting kalau setiap lewat sini. Kamu hati-hati. Jangan pernah nginjek kodok. Wah. Saya semakin kesel. Dan semakin takut. Saskia makin khawatir. Emang kenapa kek. Kalau saya nginjek kodok. Karena apabila kamu nginjek kodok. Berarti seumur hidup kamu. Kamu akan mendapat pasangan yang jelek. Waduh. Takut saya. Saskia khawatir. Akhirnya berlalu deh tuh beberapa hari kemudian. Saya lewat. Ketemu lagi sama kakek itu. Beberapa hari lewat. Kakek. Kakek masih ada. Iya. Kek. Yeay. Saya udah lewat berkali-kali. Saya gak nginjek kodok. Makanya alhamdulillah saya dapet Saskia tuh. Pacar saya cantik. Berarti kan saya gak nginjek kodok. Iya. Bagus kamu. Gak lama kemudian. Saskia nangis-nangis. Kenapa neng? Neng nginjek kodok. Saya telur lewat dong. Oke terima kasih. Oke terima kasih.